Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya. Pemirsa korban COVID-19 di Banyumas semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut membuat pemerintah pusat dan daerah memperpanjang masa PPKM di Jawa dan Bali termasuk Banyumas. Diperpanjangnya masa PPKM ini berdampak buruk pada perekonomian masyarakat. Untuk meringankan beban masyarakat di Jalan Mangunjaya Prokertolor, terdapat rumah makan gratis yang disediakan untuk semua kalangan. Di tengah pandemi COVID-19 yang memberikan dampak buruk pada perekonomian masyarakat terhusus warga masyarakat Banyumas, hadir sebuah rumah makan yang menyediakan menu makanan gratis untuk warga masyarakat dari berbagai kalangan, yakni rumah makan gratis Prokertol yang berada di Jalan Mangunjaya Prokertolor. Berawal dari gerakan sosial skala kecil sebagai respon banyaknya masyarakat yang mengeluh atas perekonomian semakin sulit di tengah pandemi, muncullah ide untuk membuka rumah makan gratis untuk masyarakat. Di bangunan yang cukup besar dan nyaman, rumah makan gratis ini menyediakan makanan yang bergisi bagi masyarakat setiap harinya mulai pukul 11 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat yang ingin datang ke rumah makan gratis Prokertol tidak ada syarat khusus, melainkan bebas untuk siapa saja yang ingin datang dan makan tanpa membayarnya. Para pekerjanya pun bekerja dengan sukarela tanpa dibayar speser pun, melainkan mereka hanya mengharap ridu dari Allah SWT. Selain itu juga rumah makan gratis Prokertol menerima siapa saja yang ingin mendonasikan harta ataupun tenaganya. Untuk membantu rumah makan ini menyediakan makanan untuk masyarakat setiap harinya. Dari skala kecil ini kita mau bersarap bahwa ini hanya bisa menjadi skala yang besar. Mengajar semua masyarakat Banyumas dan sekitarnya untuk bergabung di sini. Di sini yang kita lakukan adalah memasak, bidangkan, dan menikmati bersama siapapun. Pemerintah sangat mendukung hadinya rumah makan gratis Prokertol di tengah situasi sulit pandemi COVID-19 sekarang ini. Karena dengan hal tersebut, masyarakat yang perekonomian kurang baik sangat terbantu untuk mensiasati biaya hidup di situasi yang serba sulit. Itu dengan keadaan rumah makan gratis, mudah-mudahan rumah makan ini pertama barokat akan bermanfaat bagi umat semuanya. Siapapun boleh makan di sini, siapapun boleh untuk memberikan soda hot. Mereka mudah-mudahan ini menjadi kamar ceria bagi pemiliknya dari orang-orang yang ikut bergabung di dalam. Dengan hadinya rumah makan gratis Prokertol diharapkan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik dan menemukan rasa kesadaran sosial kita di tengah masyarakat. Tim Liputan Banyumas TV melaporkan. Terima kasih.